Sampai jumpa di video selanjutnya. Kategori 4 tersebut pertama kali menyapu Mexico Beach sekitar pukul 1 siang waktu setempat. Badai Michael meratakan gedung-gedung, menghamburkan puing-puing bangunan, dan meruntuhkan menara air. Setidaknya enam meninggal dunia akibat badai yang disebut-sebut sebagai badai paling kuat yang pernah menghantam Florida Panhandle selama satu abad terakhir. Badai Michael juga mengakibatkan hampir 500 ribu orang di Florida, Alabama, Georgia, dan Carolina hidup tanpa listrik. Ujandera siang mengguyur kota Markuetalia, Columbia pada Kamis waktu setempat menyebabkan tanah longsor di wilayah tersebut. Akibatnya 11 orang tewas termasuk di antaranya 4 anak-anak. Menurut Badan Menanggulangan Bencana Provinsi Caldas, tanah longsor terjadi sekitar pukul 2.30 dini hari dan menghantam sejumlah rumah. Pemerintah telah melakukan operasi penyelamatan namun harus dihentikan sementara karena hujan yang terus turun. Tanah longsor memang beberapa kali terjadi di pegunungan Columbia terutama selama musim hujan. Sekitar 300 orang tewas dalam longsor besar yang menerjang kota selatan Mokoa pada tahun lalu. Pemerintah mengatakan jutaan warga Columbia bisa beresiko menjadi korban bencana alam seperti longsor dan banjir. Terima kasih telah menonton!